berikut ini beberapa menu rahasia dari HP Redmi jadi ini hanya untuk pengguna yang masih pemula karena kalau kalian yang pengguna baru karena kalau kalian pengguna lama pasti sudah tahu fitur-fitur ini jadi bagi kalian masih pemula berikut ini pertama kalau kalian yang baru menggunakan HP Redmi disini kan hanya ada beberapa shortcut ataupun pintasan dia tarik dari sini untuk shortcut dari sini untuk notifikasi Nah untuk itu kalau kalian ingin menambah bagian ini bisa pilih icon ini atau icon pensil yang ada di sudut kanan atas Nah di sini kan masih ada menu yang masih tersembunyi kalau kalian ingin menambahkan pilih icon plus Nah seperti itu kemudian kalau kita cek di bagian ini pakai dua jari kalian cipkan ke dalam pilih icon setelan yang ada di sudut kanan bawah kemudian pilih lainnya Nah kita bisa ngatur layar layar ini ke tidak ada itu layarnya sebelah kiri yang membuat berita dan lain kemudian kita bisa juga tampilkan RAM di recent up yang ini Nah kalau kita cek di sini dia dalam yang tersedia jadi seperti itu selanjutnya kalian bisa cek di bagian ini keamanan cari menu keamanan pilih seperti ini kemudian kalian gulik ke bawah nah di bawahnya ini ini banyak sekali menu yang bisa kita pakai seperti kunci aplikasi dan lain-lain sembunyikan aplikasi selanjutnya bisa juga pakai game Turbo kemudian kalau kalian pilih di sini di icon ini pilih kelola pintasan Nah kalian bisa mengaktifkan pintasan misalnya untuk membersihkan chest di sini dan kalian lihat dia muncul di sini selanjutnya kalian bisa menampilkan berkas tersembunyi buka file manager kemudian di file manager ini kalian pilih icon 3 garis pilih setelan nah disini tampilkan berkas tersembunyi nanti kalau kalian mungkin lagi menggunakan penyimpanan internal kalau ada folder yang awalnya titik itu berarti berkas tersembunyi selanjutnya kalau kalian yang ingin melihat berangkas pribadinya sangat mudah seperti ini buka file manager tarik saja nah seperti ini lepas untuk membuka folder pribadi nah ini belum saya set makanya seperti ini kalau kalian mungkin ada menyembunyikan file itu bisa dari sini ini juga bisa dari galeri nanti kalian pilih album tarik seperti ini nah lepas untuk buka folder pribadi selanjutnya kalian bisa buka setelan atau pengaturan pilih tentang telepon nah disini kalian bisa lihat ada versi UI kalau diketuk enam kali dengan cepat dia mengaktifkan opsi pengembang nah ini untuk melihat menu barunya itu disini di bagian setelan tambahan nah yang ini yang barusan aktif selanjutnya kalian bisa masuk lagi di tentang telepon ada menu lain di seluruh spesifikasi disini kalian lihat di bagian versi kernel yang ini kalian ketuk empat kali dengan cepat nah dia ada menu untuk ngetes semua sensor dan sensor perangkat dan lain-lain seperti untuk ngetes warna kemudian untuk ngetes sensor dan lain-lain selanjutnya di bagian ini kalau kalian ingin ngunci jaringan disini di bagian penyimpanan internal kalian ketuk dengan cepat disini penyimpanan internal sebanyak 5 kali atau 4 kali ini untuk pengaturan sim 1 ini sim 2 jadi kalau kalian untuk ngunci jaringan sim 1 yang ini tergantung kalian pakai buat pakai internet di sim berapa nah seperti ini kemudian disini untuk memilih jaringan ini untuk 4g atau 4g nr ini 5g tapi pastikan perangkat kalian support kalau yang otomatis yang ini seperti itu selanjutnya kalau kalian yang pakai aplikasi get up sini ini toko aplikasi Xiaomi pilih lewati kemudian kalian pilih bagian ini lewati nah pilih saya yang ada disuruh kanan bawah kemudian lihat disini ada aplikasi ganda untuk menggandakan aplikasi selanjutnya kalau kalian ingin melihat sandi wifi yang lagi terhubung disini tarik tekan lama disini nah ini kan ada ada wifi yang lagi terhubung ketuk disini nah sandinya belum terlihat untuk melihat sandinya pilih berbagi langsung ini kemudian pilih aktifkan pilih lanjutkan oke nah biasanya dia akan kalau kita sudah update sistem dia muncul disini sandinya jadi silahkan kalian coba pilih berbagi biasanya akan muncul jadi seperti itu selamat menikmati